Intro Sobat simpel, di resep kita kali ini Saya mau kasih resep kalian Makanan ataupun cemilan khas dari Betawi Jadi langsung aja deh, kita buat gas Ya, resep kue talam kukus Alah jadis dan simpel Let's start cooking Nah, sobat simpel Kue talam yang mau aku buat ini Nanti ada dua lapisan ya Lapisan yang pertamanya itu adalah lapisan putihnya Kita pakai 200 ml santan Kita akan tambahkan di sini setengah sendok teh garam Jadi yang lapisan putih itu biasanya lebih gurih Karena dia rasa santannya lebih kuat Next, kita pakai di sini tepungnya itu tepung beras Sebanyak 75 gram tepung beras Kita langsung aduk ya Santan dan juga garamnya tadi Yang ini memang rasanya lebih gurih Karena ada santan dan juga garamnya, sobat Tapi nanti ada lapisan yang kedua Itu lebih manis Jadi rasanya nanti akan seimbang Kalau dia sudah larut Sekarang sobat siapkan cetakannya Dan ini tipsnya, sobat Biar nanti kue talamnya itu mudah Untuk dikeluarkan dari cetakannya Kita olesi dengan minyak Tapi nggak usah tebal-tebal ya Tipis aja Selanjutnya Kita tuangkan nih, sobat Semua isian larutan santan dengan tepung beras tadi Kalau di sini kalian lihat banyak sekali Gelembung-gelembungnya Ini bisa kita pecahkan dengan cara kita ketuk seperti ini ya Atau bisa juga diangkat dengan sendok Kita mau permukaannya yang halus ya sobat ya Sobat, sekarang kita siapkan kukusannya Ini sudah saya panaskan Kita siapkan di sini Lap kering Tujuannya lap kering ini kita pakai Untuk membungkus tutup pancinya Supaya nanti airnya itu tidak menetes ke dalam Adonan kita ya Oke Kalau sudah kita masukkan Adonan yang tadi sudah di dalam cetakannya Dan ini kita kukus Dan ini kita kukus Adonan yang pertama ini Atau lapisan yang pertama ini Selama 5 menit Sampai nanti dia nge-set ya sobat ya Atau keras Selanjutnya sobat Kita akan buat adonan yang kedua Jadi kita siapkan di sini Tepungnya Di sini saya pakai tepung beras Sebanyak 225 gram Lalu kita tambahkan 50 gram tepung tapioca Karena adonan yang kedua ini lebih manis Jadi kita tambahkan gula pasir 175 gram Next Ini kita tambahkan 1.3 sendok teh garam juga Agar rasanya seimbang Tidak terlalu manis banget ya sobat ya Dan tambahkan di sini 600 ml santan Untuk adonan yang kedua ini Saya mau ada rasa pandannya Jadi kita pakai di sini Pasta pandan Sebanyak setengah sendok teh Kita aduk rata dulu Dan kita cari warnanya ya sobat ya Dan ingat ketika dikukus Warna dari adonan yang ada pasta pandannya ini Nanti dia akan lebih terang lagi Kalau sudah matang ya Sobat Ini sekarang Kita akan saring ya Kita pakai lagi Gelas ukur tadi Dan ini kita tuangkan ke dalamnya Supaya Busanya juga terpisah Dan tidak ada Gula yang masih Berbentuk batu Jadi sudah Larut Kita pastikan ke dalam Gelas takarnya ya Sobat Ini Untuk adonan yang kedua sudah siap Sekarang kita lihat di adonan yang pertama nih Sudah 5 menit ya Nah Dia sudah padat Dan siap ditambahkan dengan adonan yang kedua Kita tuangkan adonan yang kedua ini Kedalam adonan yang pertama yang sudah nge-set ya Dan jangan sampai terlalu full juga di isinya 3 per 4 dari loyangnya saja Karena nanti dia akan naik juga Dan Sobat Ini kita lanjutkan lagi Untuk mengukusnya Sampai 25 menit Sampai dia berpadat dan nge-set ya Sobat ya Jangan lupa juga Selalu di-check Untuk air kukusannya Jangan sampai kosong Nanti gosong Sobat Ini nih Hasil dari kita Kukus kedua adonan Kita angkat dulu ya Sobat ya Sobat Ini sekarang kita tunggu Dalam keadaan suhu ruang dulu ya Agar dingin dulu Baru bisa dikeluarkan dengan mudah Dari cetakan ini Sobat Ini sekarang Kita bisa keluarkan dengan mudah Dari cetakannya Kalau sudah dingin ya Sobat Ini tips selanjutnya ya Kalau kita mau motong kue talamnya Siapkan juga minyak Yang kita olesi Ke pisaunya Supaya nanti pas lagi kita potong Dia gak menempel Ke permukaan pisaunya ya Ini kue talamnya Sudah jadi Sobat Mari kita icip bareng-bareng Kue talam Khas betawi ini Gimana guys Cakep kan Warna Bentuknya Bisa disesuaikan ya Ini Aroma pandannya Tercium Legit Kita coba ya Sobat ya Sobat Lihat ini ya Teksturnya kenyal Perpaduan warnanya Juga cakep ya Buatnya juga simple Lembut Hmm Hidangan pencuci mulut Yang pas banget nih Manisnya pas Didapat rasa gurih juga Dari santannya Lihat aku udah mau habis lagi Sobat Hmm Lembut Nikmatin kue talam Bareng sama teman-teman Ataupun keluarga di rumah Pastinya makin lengket hubungannya Nah Sobat Pastikan kalian Re-cook resep kue talam Khas betawi Alah Indonesian Simple ini Resepnya Gampang Mudah untuk di-re-cook Dan bahannya juga Mudah untuk ditemukan Sobat jangan lupa dong Subscribe Youtube channelnya Indonesian Simple Buat Sobat Simple Yang baru aja mampir ke Youtube kita Nyalakan juga notifikasinya Dan bagikan video ini Ke teman-teman kalian Ataupun ke keluarga kalian Saya Syaf Martin Praja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Pastinya Hanya di Youtube channel Kesayangan kita Indonesian Simple Masa Simple Not Ribet Sayonara Sobat Simple Sampai ketemu